Intro Hai ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bon saya mini Nonton channel Yudi Animasi Oke teman-teman di video kali ini, ini momen langka, jarang banget datang customer yang mau muncul langsung Emang yang datang orang purba Maksudnya jarang mau langsung ikut konten, jadi biasanya bapak-bapak itu atau ya cowok-cowok jarang mau ikut konten sama saya Maunya yang cewek-cewek, jadi kalau customer saya datang yang cewek-cewek Maksud lo? Itu mau ikut, mereka mau bantu ikut saya bikin konten Tapi kalau bapak ini malu-malu di kamera Nah, yang penting gak malu-maluin ke om? Nah, baru om Al, jadi yang mau Nih, oke om, jadi gimana nih om videonya? Oke om, saya Al dari channel Alaal Nah intinya, saya kemari ini sebagai penghobis bonsai Nah, saya itu kan aktif juga di channel IG ya om ya Ya, lumayan lah agak aktif di IG itu Alam Foria, itu saya mencurahkan hobi tanaman di situ ya Salah satu hobi saya yaitu tanaman gitu Nah, akhir-akhir ini memang saya bukan fokus sih, lebih ada minat untuk ke bonsai Bonsai Bonsai-bonsai mini Nah, kebenaran saya waktu itu jalan sama om Yudi ke acara kontes ya, jemur bareng PBBI ya Di Tangsel Tangsel, nah saya ngeliat ini telepon Batavia ya Iya Batavia, ini, wah ini boge, lucu, gimana gitu, gemes-gemes imut gitu kan Iya, oke Oke Nah, intinya saya tak kuasa, cie Kuasa Tak kuasa Menahan Menahan Akhirnya, gue transaksi underground juga nih, saya memang Yudi Oke Nah, intinya deal sekian ya Deal sekian, nah makanya saya bawa kesini pohonnya, udah saya bawa ke Bogor, ke rumah saya dari Batavia Jadi Batavia itu, kalau di Batavia itu kan di Jakarta, di Tanjung Barat Nah, saya udah bawa ke Bogor, ke rumah saya nih Nah, karena om Randy setiap minggu itu sering ke Bogor Nah, makanya saya bawa ke sini, om Randy datang ke rumah saya untuk Mau ngambil nih sebenarnya Mengambil pohonnya nih sebenarnya nih Sebenarnya Sebenarnya saya mau ngambil Nah, cuman saya sudah sadar diri, ini tanaman bonsai yang kali saya ambil, harganya lumayan juga ya Ya, karena kan kelihatan juga nih, udah prospect kontes ya Kontes Kontes, sudah ikut kontes bahkan ya Sudah ikut kontes Nah, juga bogelnya itu loh, gemesin banget ya kan Ya Percabang ngerantingnya udah mid banget lah Udah komplit Cabang sama itu, makotanya udah komplit semua, tinggal main perantingan sebenarnya Udah-udah kayak tanaman, maksudnya udah kayak pohon aslinya gitu ya Pohon aslinya gitu ya Intinya, saya mau bawa, cuman saya perhatikan saya sadar diri Jadi, kalau saya kebawa di Bogor Ataupun ke tempat saya gitu Saya kan masih minimum, masih newbie nih, kita masih belajar Saya nggak mau nih pohon segini nih, terus salah potong jadi harganya Harganya jadi terjun bebas Terjun bebas Karena bonsai kita udah gitu ya Salah potong, bisa jadi terjun bebas Atau kalau yang bagus, potong dikit, jadi mahal Ataupun, selain pun salah potong Telat memotong pun, ya kayak gini Ini hanya dua minggu nih Oh iya Hanya dua minggu setelah kontes kemarin ya Udah muncul tunas-tunas tuh, deketin Tuh, nah ini harus dijaga hampir sekarang sih Kalau ini, oh iya, sebelumnya ini Pohonnya anting putri yang mikro Jadi anting putri mikro ini ya Tuh, pertumbuhannya ini karena Memang kayaknya akarnya sih udah sehat banget Udah kokoh Kokoh banget, makanya kayaknya dua minggu aja tumbuh tunasnya cepet banget Kayak gitu Nah, kalau nggak dijaga ini, liar ini jelek nanti Jadi telat potong, nanti tunas ini jadi bengkak Makanya ini harus sering dijaga Mungkin rutin tiap hari harus dipantau Nggak bisa dibiarin aja pohon kayak gini Nah, sementara kalau Nah, itu perkaranya Saya belum tentu bisa tiap hari maintenance-nya Cuma bisa nyiram aja Ini sebenarnya menyedis yang menyingguh saja nih kayaknya nih ya Nyiram dan Yang katanya cuma nyiram doang Ya kan, nggak peruning-peruning gitu kan Dilos-los terus ya Mungkin ya itu pernah nyingguh saya sebenarnya Nggak om, bercanda om Ya Ya, intinya saya sadar diri Saya nggak sanggup Nah, makannya nih Saya, om Saya nijin juga nih om Saya juga sebenarnya Sebenarnya kalau pohon seharga ini juga saya agak berat sebenarnya Ya gitu ya Tapi karena Om Al yang minta Jadi Saya ikhlas untuk Menjaganya Saya menjaganya Seriusnya om ikhlasnya om? Wah, ini nih Ikhlas karena dengan ala-al Tapi kalau orang lain saya mungkin minta bayaran om Ini good seller ya kan Berani menjual Berani bertanggung jawab ini Ya Ya, om ini kita lihat Ini sambil ini ya Ini karena udah terlalu ini Karena saya juga Ini kan pohon batavia Jadi Kalau telat kayak gini kan Jadi Makanya saya bawa kesini tuh Nah, dipangkasin itu Bismillahirrahmanirrahim Dipangkasin juga Dipangkasin aja itu yang panjang-panjangnya tuh Kok le matang gue ngelum ya Bismillahirrahmanirrahim Demi kebaikan pohonnya Ya Dipangkasin aja terus tuh Untuk Biar dia nggak kepanjangan Ini dalam barunya ya Hijau muda ya Hijau muda Ini lagi Karena lagi musim hujan juga Mungkin ya Jadi subur banget pohon Itu Tuh, lihat tuh guys Akarnya Rantingnya Tuh, diselah-selahnya aja Tertumbu tunas tuh Iya Karena Di dalam-dalam tuh Ini harus dijaga Ini tunas-tunas Yang nggak perlu tuh Kayak gini tuh Nah Yang kelihatan dia juga hidup Ini lumut ini lho om Pas ya Komposisinya Jadi Nah inilah pohon tuh Harus dijaga kayak gini Nah ini sebenarnya nih Pucuk-pucuknya rata-rata Udah ada kuncu bunga om Iya, iya Tadi udah ada nih Ini Ini Dekat nggak Pangkas ini Ini mah emang harus Harus dipangkas Karena dia ada kepanjangan Jadi Ini fungsinya juga apa om Dipangkas ini om Iya tadi itu kan Biar nggak Kepanjangan rantingnya Oke Jadi nutrisinya nggak kesana semua Iya Sambil kita Mau Nanti finalnya untuk Berarti kan nutrisi itu akan lari ke Cabang ranting ini ya Cabang ranting Ini juga Karena ini hanya saya untuk Pangkas rapiin dulu Iya Nanti saya sebenarnya akan Pruning semua Oke Tapi kalau kita bikin video Pruning jadi kelamaan Nanti saya bikin video Pruning lainnya Pruning daun itu Untuk Permajaan daun satu Selain itu dia Pertumbuhannya itu Pertumbuhan daun Oke Jadi nggak Kalau udah penuh daun kayak gini Yang tumbuh kan ranting Iya Nah ranting itu sebenarnya Kita nggak terlalu ini Karena kita mau ngejar Pembengkakan ini Iya Karena ranting yang utamanya Juga udah Mantap om ya Tinggal dibesarin aja nih Jadi Biasanya kan orang Kalau itu kan ngelos Iya Tanam di ground Iya Nah itu beda Iya Ya Cara orang beda-beda Oke Kalau saya ngikutin dari yang Pembuat ini Ini kan Ada karya seseorang Oke Mungkin penonton saya Saya kenal juga ini pohon siapa Kayak gitu ya Jadi Dari beliau Memang Untuk cara pembesaran ini Dia langsung dipot Nggak main ground Besarannya Nggak dimain di ground Biar dia bengkak sendirinya Kayak gitu ya Oke Tapi berarti Waktu yang dicurahkan Lebih lama Sebenarnya Lebih lama Bismillah dulu Tapi sebelumnya kan Sudah pernah Dipangkas di Batavia Ini Saya kasih contohnya Fotonya nih Kalau yang nonton videonya Pasti tahu ya Belum pernah saya masukin video Itu makanya Saya pohon ini di Batavia Oh Saya shortnya om Wa ya Om pernah kayaknya Pampang ya Jadi Wa Ini kan pohon Batavia Kita nggak sebut pemilik Tapi ini pohon Batavia Nah di Batavia itu Saya nggak pernah Bikin video Oke Nah karena ini Udah izin om Makanya saya berani Bikin video Dan diserahin Pemilik baru Barunya udah menyerahkan ke saya Jadi saya Bebas mau bikin video Kayak gitu ya Oke Kalau di Batavia Kemarin kan masih Kepemilikan Lain Jadi Saya nggak berani terlalu Main Video pohon-pohon Yang koleksi Memang koleksi pribadi Ini Ini simpenan Yang memang Nggak mau Terexpose banget Nah Simpenan yang baik Ini Jadi Kalau Om Al ini Udah mau Di expose Ya udah Nggak apa-apa Ditampilin ke penonton Biar penonton-penonton saya Juga ngeliat Bahwa ada input mikro Seserem ini Gitu ya Emang ada apa nih om? Eh Itu ada kuntilanaknya tuh Saya juga mau ngomong apa ya Segar ini Segar Gahar Ya oke Om Tapi ngomong-ngomong Walaupun Pasti taruh sini Ya Kali-kali gitu Ada penontonnya di animasi Yang Nawar-nawar Cuan Boleh juga om Hahahaha Ada juga ya Ya Kalau ada Ada niat untuk dijual lagi Gitu ya Kalau cocok harga Kalau cocok harga Kenapa enggak Itu namanya juga Collect doll itu Iya Kan di luar sana Saya yakin Di atas sangat Luas ya Ini bagus Ya mungkin ada yang lebih mantep lagi Kan Selama cocok Ya Mungkin Itu aja ya om Ya Itu aja Jadi ini Sudah diserahin ke saya Untuk dirawat Jadi teman-teman Yang mau ngeliat nanti Pruning pohon ini Di next video Oke Oke itu aja Tontonnya di animasi Tapi om Ikhlas ya Ikhlas Oh iya satu lagi Jadi teman-teman yang punya Unput mikro Yang mungkin sebojel ini Boleh share-share nanti ya Share-share Comment aja Saya juga punya Kayak gitu ya Karena kan di youtube kan Commentnya Gak bisa ngirim fotonya Cuma bisa komen doang Kan Tips-tips lah Jadi bisa sharing-sharing juga Kita untuk Unput Mikro Biasakan banyaknya Unput yang Daun normal Kayak gitu ya Unput biasa Nah ini Unput mikro ini Jarang banget Adanya Apalagi Saya itu tertarik banget Karena Umumnya kan Unput yang Biasa Begitu saya liat ini Unput mikro Gak kebayang tuh Saya punya Unput mikro tuh Kayaknya batangnya Gak Gak bojel gitu ya Begitu ngerti bojel tuh Saya langsung Jatuh hati Jatuh hati Ya mungkin ada yang Kaliannya ada yang jatuh hati juga Sukanya Sukanya yang bojel Bukan bohai-bohai ya Daripada Gak bisa tidur Ya kan ya Makanya saya langsung Underground Oke om Sip om Oke teman-teman Jadi cukup sekian Untuk video Apa nih Apa ini ya Penyerahan pohon Serah terima Serah terima Ini maka Belum ada diserahin Sudah diterima lagi Oke Jadi Ada customer datang Mau ngambil Tapi malah Dibaliki lagi Bebas ongkos perawatan Bebas ongkos perawatan Eh cuman untuk konco aja Enggak karena harganya Sudah beberapa kali lipat Darimana ongkos perawatan Kalau cuma harga 100-200 Masa dirawatin om Udah ada lebih lah Udah ada lebih lah Ya oke Oke om Siap Ya Sekali lagi cukup sekian Terima kasih telah menonton Channel Udi Animasi Oke om Sampai ketemu Ta-da 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax